assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan buweskempojonegoro yuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bidara Arab cara meramu daun bidara Arab supaya bermanfaat berkasiat seperti itu dan sebelumnya eh dukung channel saya dengan cara like comment dan subscribe temen-temen nah itu di belakang saya itu ada namanya pohon bidara Arab ya tepatnya di belakang saya itu ya nah ini sambil nyantai ya sambil rokokan nah ini di malam hari teman-teman ya di malam hari tepatnya jam 1 malam ya seperti itu ini saya akan mempas tentang cara meramu daun bidara Arab nah seperti ini daunnya ya Nah seperti ini daun bidara Arab ya ini daun bidara Arab nah ini kalau zaman dahulu teman-teman ya eh zaman Nabi dulu ini bidara Arab ini bisa digunakan untuk memandikan jenazah ya eh zaman dulu untuk memandikan jenazah untuk pengobatan dan untuk segala macam ya pengobatan lahir dan pengobatan batin juga temen-temen ya seperti itu dan ini juga sempat dalam Islam dijuluki sebagai eh apa tuh pohon surga pohon surga ya temen-temen nah karena bidara Arab ini mengandung banyak manfaat banyak manfaat ya eh beribu-ribu nah seperti itu nah ini saya jelaskan yang pokok-pokoknya aja cara meramu atau membuat daun bidara Arab bisa jadi obat ya seperti itu nah eh pengobatan untuk daun bidara Arab ini ada tiga macam yaitu diminum eh dioleskan dan dibuat untuk mandi ya yang pertama ya yang pertama untuk diminum nah diminum itu banyak sekali manfaatnya eh yang pertama eh manfaat dari segi lahir ya segi badan segi tubuh ya untuk melihatkan jantung itu kalau untuk diminum ya untuk menurunkan kolesterol untuk menyembuhkan luka luka gores luka bakar seperti itu ya atau untuk melancarkan pencernaan nah dan banyak lagi lain-lainnya nah terus kalau untuk dalam apa eh rohani ya ya mungkin untuk penyembuhan eh kena gangguan gangguan jin gangguan setan ya gangguan jin yang jahat seperti itu ya eh caranya seperti apa untuk yang diminum ya eh ini Hai ambil daunnya ini ya ambil daunnya nah ini sekitar tujuh lembar ya dalam istilahnya orang Jawa kalau tujuh itu kan pitulungan nah seperti itu nah ini kalau diminum ya ini dicuci dulu direbus nah seperti itu nah direbus terus kalau untuk pengobatan pengobatan eh gangguan ya mungkin di tumbuh halus ya terus direbus atau langsung direbus langsung juga bisa ya seperti itu mungkin untuk diminum dan sebelum diminum nanti eh kita bacakan yang namanya surat-surat dari Al-Qur'an ya bacaannya mungkin bisa satu Al-Fatihkah tiga kali terus sayedat tiga kali terus Salawat tiga kali ya terus surat Al-Falak tiga kali surat Anas tiga kali ya seperti itu ya surat Al-Ikhlas tiga kali ya cukup terus diimbangkan pada air rebusan daun bidara Arab ini ya terus habis itu diminum nah diminum dengan niat atas izin Allah Insyaallah penyakit gangguan di tubuh anda akan netral akan hilang eh secara sedikit terus dibuat sedikit dengan sendirinya cuma harus kalau bisa agak rutin teman-teman ya nah jangan cuma satu kali minum aja kalau terkena gangguan seperti itu terus untuk cara yang dibuat apa mandi ya buat mandi nah dari daunnya ini nah daunnya ini nanti bisa di apa kan ditumbuh halus ya terus tumbuhannya itu nanti dicampur dengan air mandi ya campur dengan air mandi atau direbus juga bisa dan rebusan airnya airnya dicampur dengan air mandi nah terus cara mandi pun itu juga banyak caranya ada yang disiram dari atas ya ada yang berendam berendam di bak yang besar seperti itu nah seperti itu ke teman-teman itu mungkin bagi orang yang yang terkena gangguan dari setan ya dari jen jahat seperti itu karena eh daun bidara Arab ini emang diciptakan oleh Allah ya banyak sekali manfaat dan keistimewaan keistimewaannya ya seperti itu nah terus sebelum mandi ya air tumbuhan yang daunnya itu yang dihaluskan tadi dicampur dengan air tadi ya sama kita bacakan alfa pekah terus sadat salawat ya tiga kali semuanya ya terus alikhlas panas dan alfawat ya tiga kali semuanya terus kita hembuskan pada airnya yang untuk kita mandi Insya Allah ya atas izin Allah pasti aura jahat di dalam tubuh pasti akan netral seperti itu terus untuk pengobatan yang dioleskan ya yang dioleskan itu ya untuk apa pengobatan badan bisa pengobatan dalam atau batinia juga bisa atau maksudnya batinia ya terkena gangguan ya ya yang dioles itu contohnya yang pertama kita ambil dari pengobatan untuk tubuh ya seperti itu nah contoh untuk menghaluskan kulit ya seperti itu ini bisa dibuat untuk masker teman-teman nah ini ini daunnya ini bisa dibuat untuk masker masker wajah masker wajah ditumbuh halus ya bisa itu juga bisa untuk menghaluskan kulit juga nah terus untuk dari yang gangguan nah seperti itu ya caranya sama kita tumbuh halus ya sudah halus kita bacakan alfawat nah seperti itu tiga kali tiga kali semuanya ya nah terus kita aktifkan pada tumbuhan yang daunnya yang ditumbuh tadi yang halus tadi terus kita mungkin contohnya kita terkena penyakit kadang-kadang ei-itude CO2 ya Kumban怎樣 terkena dengan gagatem 以前 ke Mhm diri C bait aja udah kata ulis kan pada kulit yaitu seperti ini eh seperti ini penampakan dari jauh ya pohon darahджara-arges kita oles-oleskan dan pada bagian tubuh kita yang terkena tadi yang gatal-gatal tadi atau mungkin tubuh kita kadang-kadang bengkah kadang-kadang sembuh nah itu kan penyakit aneh kadang tiap malam sakit siang hari sembuh nah seperti itu kita Ruyah untuk diri sendiri dan pohon ini terkenal buat untuk Ruyah teman-teman untuk Ruyah untuk menghilangkan gangguan-gangguan seperti itu ya terus eh kalau untuk dioleskan itu ada lagi untuk yang namanya eh mengusir di dalam rumah juga bisa ya sama kalau untuk mengusir di dalam rumah mungkin direbus bisa ditumbuh halus dicampur air bisa nah seperti itu nah airnya kita buat untuk ngepel rumah teman-teman kita buat ngepel rumah ya sama sebelum untuk dipel habis ditumbuh campur air ya kita bacakan Alfa TK sama dengan yang tadi Alfa TK Zadat, Solawat, Anas, Alphalak, Aliklas ya tiga kali semuanya ya kita tiupkan ke air itu tadi setelah sekaliannya kita buat untuk pel usahakan pelnya yang bersih teman-teman atau yang baru waktunya kalau yang lama itu kena kotoran nanti kotor nah habis dipel di pojok-pojokan rumah ya kita apa namanya eh kita semprotkan air-air tadi kita siramkan di pojokan-pojokan nah empat sudut ya kenapa kotoran ya karena eh dari jincin setang itu sukanya di rumah-rumah menurut yang di pojok-pojokan seperti itu nah eh mungkin eh Anda semuanya pengen yang namanya menanam pohon bidara ini ya mungkin dari area Bojonegoro wilayah khususnya wilayah Balen ya wilayah Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mungkin eh Anda bisa minta saya langsung nggak bisa kalau stoknya masih ya kalau stoknya masih gratis ya gratis untuk bagi Anda yang sudah melihat video saya dan sudah subscribe saya untuk area Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro gratis kalau stoknya masih ya seperti itu ya mungkin itu saja barangkali bermanfaat untuk para super mirsa anda semuanya ya jangan lupa like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih